Alhamdulillah Apakah wajib seorang makmum membaca Al-Fatihah sampai selesai ketika imam sudah sampai ruku? Makmum ada dua, ada makmum muwafiq, ada makmum masbuk. Makmum muwafiq adalah makmum yang mendapati waktu yang cukup baca Al-Fatihah sama imam. Kita gambarkan biasanya orang yang ngikutin imam dari pertama. Kalau makmum seperti ini wajib membaca Al-Fatihah sampai selesai. Selama dia mendapati waktu yang cukup wajib sampai selesai. Tapi kalau dia makmum yang kedua, yang masbuk, artinya makmum yang tidak mendapati waktu yang cukup membaca Al-Fatihah bersama imam, maka makmum masbuk ini Al-Fatihah hanya ditanggung sama imam. Jadi kalau imam sudah ruku, Allah Akbar, kemudian dia takbir, Allah Akbar, dia mendapati rukunya imam, dihitung satu rokaat, Al-Fatihahnya gugur, ditanggung oleh imam. Contoh, dia baru baca, imamnya ruku, tidak usah diselesaikan, anda ruku langsung. Sisanya ditanggung sama imam. Ini makmum masbuk. Sedikit saya tambahkan, ini yang banyak. Kalau imam sudah ruku, kita datang dari belakang. Pas kita takbir, Allah Akbar. Pas kita mau ruku, jadi kita ruku, imamnya ektidal, ruku, imamnya bangun. Jadi kita ruku, imamnya bangun. Itu tidak dapat satu rokaat, dihitung seakan-akan rokaat tersebut tidak ada. Kalau bahasa Sundanya las-les apa katanya itu? Ya benar ya? Apa bahasa Jawa sih? Jadi kita mau ke arah ruku, imamnya bangun. Jadi apa last-les ya? Apa sih bahasa Sundanya? Kemarin itu ada yang kasih tau saya? Apa? Kemarin saya acara di Palutungan itu ada pertanyaan itu. Ada yang kasih tau Sundanya? Apa Sundanya? Plus-plus. Pokoknya, kalau kita tidak mendapat rukunya imam, tidak dihitung satu rokaat. Ya? Kayak tadi contohnya, kita mau ke arah ruku, imamnya ke arah bangun. Itu tidak dihitung satu rokaat. Tapi kalau imamnya ruku, kita hanya ogla akbar, dapat rukunya imam, dihitung satu rokaat. Dan pertanyaannya gue, gue ditanggung sama imam. Wawaknem, besok.